Pantai di sepanjang jalan Pantura, Kabupaten Tuban dipenuhi sampah yang berserakan, membuat pemandangan yang tak sedap dilihat, karena merupakan jalan nasional Pantura dari arah Jawa Tengah menuju Jawa Timur. Selain itu, juga kerap mengganggu nelayan karena banyak sampah yang tersangkut di jaring dan juga dapat menimbulkan wabah penyakit. Menyikapi hal tersebut, puluhan komunitas yang tergabung dalam Forum Samudera Ronggolawe memiliki inisiatif dan kepekaan terhadap kondisi lingkungan di sekitar lokasi Pantai Pantura di Desa Sugiwaras, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban ini patut diajungi jempol. Dengan bahu-membahu membersihkan pesisir pantai yang tampak jorok akibat tumpukan sampah yang bertebaran di mana-mana, Minggu pagi. Dinas Tingkungan Hidup serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban. Di setelah kegiatan Duta Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan Kemar Ikan Kabupaten Tuban, Nabila Fairus Siva mengatakan kegiatan yang bertajuk Sanmori Beach Cleanup ini adalah gabungan dari puluhan komunitas di Kabupaten Tuban untuk bersih-bersih pantai di sekitar pesisir Pantura. Hal ini untuk menggugah masyarakat Indonesia dan khususnya warga Tuban untuk lebih sadar lingkungan. Ia merasa prihatin dengan kondisi pantai yang berada di pinggir jalur nasional Pantura itu. Kegiatan ini sekaligus untuk menyambut bulan suci Ramadan agar tidak hanya membersihkan hati dan jiwa saja, namun juga lingkungan di sekitar kita. Agar menjadi lebih bersih dan indah, terutama mencegah agar biota laut yang sekarang sudah mulai tercemar mikroplastik tidak semakin parah. Ia juga berharap kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tuban agar lebih mencintai lingkungan apalagi sampah bukan warisan buat anak cucu. Jadi ini tuh lagi ada Sanmori dari teman-teman komunitas yang ada di Tuban, Sanmori sambil bersih-bersih lingkan, bersih-bersih pantai yang ada di sekitar pesisir Tuban gitu loh. Biar apa Pak? Biar, supaya kita biar sadar lingkungan, biar bersih. Karena kan mau bulan Ramadan, jadi kita menyambut bulan Ramadan dengan bersih hati, bersih jiwa, dan juga bersih lingkungan. Kalau tujuannya sendiri apa? Kalau tujuannya supaya menyadarkan bahwa masyarakat Tuban bahwa untuk cinta terhadap lingkungan, tidak membawa sampah sembarangan, dan selalu menjaga lingkungan supaya terlihat bersih, indah, dan asri tentu. Kurangnya apa, kesadaran dari masyarakat juga gitu, jadinya ya tidak terawat. Harapannya supaya untuk keluarga Tuban khususnya untuk selalu menjaga dan mencintai lingkungan sekitar, karena kan memang sampah itu bukan warisan kita, untuk anak cucu kita gitu loh. Di tempat yang sama, KBO Satlantas Polres Tuban, Ibtu Sampir Santoso menjelaskan kegiatan bakti sosial membersihkan pantai di depan res area yang dilaksanakan bersama lintas komunitas sosial tersebut melibatkan Satlantas Polres Tuban. Harapannya kegiatan tersebut menjadi contoh bagi masyarakat bahwa betapa pentingnya kebersihan lingkungan dijaga. Kegiatan bersih pantai tersebut melibatkan 50 orang personil lalu lintas dan lebih dari 60 orang dari berbagai komunitas di Kabupaten Tuban. Kegiatan pagi hari ini yang melibatkan Satlantas Polres Tuban bersama komunitas peduli sosial yang ada di Kabupaten Tuban melaksanakan kegiatan bakti sosial dengan bersih-bersih pantai di sekitar depan res area kebarat. Dengan harapan ini menjadi contoh bagi masyarakat betapa pentingnya kebersihan lingkungan. Tujuannya disamping memotivasi diri kita sendiri bahwa kebersihan lingkungan itu adalah sebuah kebutuhan bagi diri kita. Juga memberikan contoh kepada masyarakat betapa pentingnya kebersihan. Dengan pada pagi hari ini kami mengharap kepada masyarakat di lingkungan terkecil, keluarga, RT, dan seterusnya menyadarkan kita betapa kebersihan adalah sebuah kebutuhan. Tujuan dari kegiatan Sanmori Beach Cleanup ini selain memotivasi diri sendiri bahwa kebersihan merupakan sebuah kebutuhan. Juga memberikan contoh kepada masyarakat mulai dari lingkungan terkecil seperti RT hingga seterusnya. Dari Tuban, Jawa Timur, Vito Suarsono, Siro Lawe, Netra Channel, melaporkan. Terima kasih telah menonton!